Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di dosen bonsai channel sore hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana menangani pohon ulmus bergaya twin ini pohon medium ya atau semua ini ingin saya pangkas kita rapihkan ranting-ranting yang sudah apa sudah tumbuh ya sudah tumbuh di garis-garis atau di sap-sap yang semestinya ini tertata rapi nanti akan saya pangkas kita rapihkan dan mungkin nanti juga akan saya ganti potnya teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman semuanya dan saksikan bersama-sama tolong komentari kita diskusi di kolom komentar channel ini teman-teman selamat menyaksikan teman-teman kita mulai pangkas ranting-ranting yang sudah tumbuh tak peraturan ini on ini bergaya terbatauin ya tapi ada ya ada kekakuan dari gerak garis batangnya eh yang ini bengkok-bengkok tapi ya lumayanlah teman-teman buat eh keindahan ya di taman bonsai teman-teman kita pangkas dulu teman-teman kita mulai selamat menikmati 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 cukup terbuka ya dimensi-dimensinya walaupun ini tentu masih masih jauh ya dari harapan kita untuk semuanya mengisi dengan spasi dimensi yang eh betul-betul apa komposisinya itu spasinya tuh pas ini ini belum belum apa belum memenuhi spasinya itu ya teman-teman ini butuh kerapatan dengan jarak spasi yang betul-betul pas gitu ukurannya ini butuh kesukuran yang sangat ekstra juga sering melakukan buka ruang buka dimensinya itu jadi semakin sering dibuka ruangnya semakin sering dibuka dimensinya juga kesukuran pohon ini terus dilakukan itu yang akan mempercepat pada posisi kerapatan atau kesempurnaan jarak spasi pada pohon ini teman-teman itu sebetulnya yang mesti dilakukan oleh teman-teman ya oleh saya bagaimana menangani pohon ini biar jarak spasinya itu pas dan betul-betul siap tampil teman-teman itu yang perlu dilakukan ke depan nanti di kalau sempat saya coba untuk mengganti potnya ini dengan pot semen saja dulu biar dia adaptasi dengan apa dengan media pot yang baru yang cukup kecil saya akan pakai yang bulat saja biar masih bisa dilihat dari berbagai sisi kalau potnya itu pot bulat beda dengan pot segi apa pot empat persegi panjang itu sudah betul-betul tegas bahwa mukanya di sebelah situ maka potnya sudah bisa diganti dengan pot segi 4 atau pot kotak ya teman-teman rencana saya bagian muka itu di sebelah sini jadi kalau sudah pakai pot kotak ini posisinya seperti ini teman-teman tapi untuk sementara akan saya pakai pot semen bulat dulu biar nanti perkembangannya siapa tahu di perjalanan nanti ada sedikit-sedikit posisi muka yang berubah misalnya teman-teman agak kesini misalnya nanti karena itu berhubungan dengan dimensi yang ada di pohon ini atau agak kesini misalnya gitu dan lain sebagain nanti di perjalanan itu akan diketemukan posisi yang pas untuk pohon ini di sebelah mana baru kita ganti dengan pot kotak karena pohon ini pohon gaya twin informal ya tentunya ini harus di apa gunakan atau harus memakai pot kotak teman-teman itu saja teman-teman mudah-mudahan bisa terhibur dengan video ini dan sekali lagi saya butuh masukannya butuh komentar teman-teman agar penanganan pohon ini khususnya itu bisa terus berkembang dan bisa berkembang juga dengan channel ini teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati